Rekan-rekan Akadem ya, saya akan lanjutkan pengolahan data menguji teori AISAS ya dalam kasus pariwisata kopi. Saya buka dulu SS-nya dan inilah datanya. Tapi datanya ini belum bersih. Tadi di video pertama itu sempat kepotong videonya ya, langsung keputus. Eh apa, nuh hang ya, jadi ini saya lanjutkan di sini. Sorry, 4. Yang harus dilakukan ini, sebetulnya untuk tahap ini sih nggak uji, ini nggak perlu ya. Misalkan saya akan menguji validitas kan. Nah di sini kan kita akan lakukan bersama-sama, misalkan begini. Ini nggak perlu dihapus, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kita mau menggunakan AMOS, itu wajib dihapus. Ini saya ganti ke 40. Kenapa? Karena semua indikator saya masukkan. Ini uji coba dulu, tahap pertama. Apakah gitu. AISAS kan ada 5 ya, dan saya menggunakan 6 variable. Mestinya ada 6 komponen. Tapi ini tidak 6, tapi 4. Karena beberapa indikator dari variable-variable itu bercampur nih, lihat nih. Jadi cara pertama saya gagal, maka yang akan saya lakukan adalah saya hanya fokus pada indikator-indikator per variable. Rotation-nya yang tadi 40 saya kembalikan ke 25 ya, sesuai dengan setelan asal. Nah ini jadi satu komponen karena memang masuk akal, tidak ada indikator lain. Jadi cuma satu komponen artinya adalah satu dimensi. Eh tidak ada dimensi. All right guys, kita masih lanjut. Berikutnya. Variable kedua. Oh iya, sebetul. Sebetulnya gini. Nah ini bisa kita sekalian menghitung ya. Sekalian menghitung. Karena belakangan saya menambahkan satu kolom baru. Yaitu pengujian AVE. AVE itu walaupun tidak wajib ya, tapi saya beberapa kali ketika mengirimkan artikel ke jurnal, itu diminta iniannya, diminta, nah ini cara menghitung AVE. Diminta hitungan AVE-nya ini, ini adalah average. Ini saya bikin. Sekarang dengan 10 ya. Nah ini, ini biar enggak. Ini kenapa begini? Nah supaya ininya enggak renggang-renggang loh gini. Nah ini sebetulnya caranya begini. Ini ada berapa indikator sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ini dibagi 6 gitu loh. Rata-rata kan? Dan ini cukup 3, 0, 8, 1, 2. Nah begitu. 0, 8, 1, 3 ya. Nah ini, ini faktor loading gitu kan. Terus di sini adalah AP. Nah nanti satu lagi, biar sekalian kerja. Tapi ini hasil Apa ya, jadinya Saya jadi rumit sendiri. Scale Tapi ini kan perhitungan ini sebelum, ya. Sebelum confirmatory factor analysis. Tapi ketika nanti factor analysis, Apa namanya, uji reliability ya. 9, 5, 3. Ini bisa saja nanti dihitung lagi. Ya, di sini adalah chromebex alpha. Begitu ya, teman-teman. Ini namanya attention. Di sini kita, sebetulnya ini kita. Dan tinggal lakukan hal yang sama Untuk variable-variable lainnya. Nah, ini saya baru satu variable. Di mana saya menghitung factor loadings. Terus average variance Apa? Extracted ya. Terus ini reliability-reliabilitas compact apa. Saya beri contoh yang kedua. Analyze dimension reduction. Yang kedua itu ini, interest. Dia ada 9. Kita lihat. Ada berapa komponen. Oh, dia membutuhkan satu komponen juga. Copy. Lalu saya pindahkan ke sini. Hal yang sama saya akan. Infotnya 2 kali. Oke. Ini kepanjangan. Nanti, ini saya pindahkan ke bawah dulu. Autocit to window. Ya. Ini telah perenggan-renggan. Ini faktor loading-nya ya. Loading bukan ladung. Terus di sini AV. Terus di sini crown-backs alpha. Cara menghitungnya. Kayak tadi lagi. Di sini pasti ada komunalities-nya ya. Ini lihat komunalities-nya. Copy. Pindahkan ke sini. Ini ada berapa indikator. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Karena akan menjadi pembagi. Ini bisa kita hapus dulu. Anda ngitungnya bisa dengan berbagai macam cara ya. Tapi saya menggunakan ini saja. Ini, ini dibagi 9. Lalu dikurangi. Nah, ini 0, 8, 1, 3. 0, 8, 1, 3. Sedangkan kalau alfanya pergi ke scale. in sampai sini ya. Dan nilainya adalah 0, 9, 7, 0. 0, 9, 7, 0. Oke. So, mudah-mudahan video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya ya. Oke, guys. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.